hai 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 oke menunggu makan malam kita saat ini ya masakan padang lagi ini sambal-sambal tahu sama teriak Hai orang-orang namakan daripada satu nunggu waduh nunggu bengong dirasa reang yang nganterin juga nggak ada dari buku makanya saya nggak solusi kayak gitu itu ibu saya yang berkotel kamu pulang nih saya bilang kalau saya berjalan ke medan mantap-mantap temen-temen pemadis itu anak-anak medan itu teman-teman saya juga Astrol Oh ya itu lagi temen toiletnya agak sembunyi di bawah buah toiletnya di dalam tersembunyi belakang kalau mau mandu jadi kalau disini ya eh apa toiletnya tidak rekomendasi ya katanya menurut saya karena terbuka jadi nggak nyaman dan itu airnya juga kurang seger menurut saya kalau disini cuman dan cocoknya untuk makan makan dan istri Oke assalamualaikum selamat malam ya ini berada di rumah makan Pak Datuak Pondok kita jalan Padang Painan kilometer tiga lima ini atau jalan lintas Sumatera Sialang KM8 dan Family Raya ya Kabupaten Dharma Seraya Oke saat ini jam berapa ini ya kira-kira jam 7 ya sekarang jam 7 lebih 15 menit kita masih berada di rumah makan Pondok kita ya masakan dan padang ya tadi udah mencoba menikmati ya Alhamdulillah nikmat sekali eh ternyata di rumah makan di rumah makan Pondok kita ini ya Rame sekali tadi pas datang sini ada ada sejumlah bis ALS ya berbagai jurusan ya biasanya disini ada yang oper ya minta oper untuk tujuan yang selanjutnya nah biasanya ada yang ketujuan padang biasanya oper dari sini kalau dari Yogyakarta biasanya oper dari sini ya nah betul-betul di tempat ini sangat luas sekali eh kalau tempatnya untuk makan dan ini ada pusat oleh-oleh juga tempatnya bersih ya rapi juga cuman untuk kamar mandi dan toilet saya rasa kurang kurang asik ya kurang asik ya jadi tidak recommended tempat ini juga cuman cukup untuk ya istirahat sejenak aja ya pusat oleh-oleh nah untuk yang pengen mencoba menciciwi soto juga ada di sini lengkap ya ini ada di saya wes Novin 34 eh mencoba membagikan apa ya makanan ya yang masih ada ya pada penumpang oke acara istirahat dan makan malam selesai ya kita melanjutkan perjalanan meski hujan krimis eh semoga saja nanti di jalan aman ya harus mendapatkan solar juga karena saya lihat tadi untuk apa stok bahan bakar tinggal nggak ada separuh ya tinggal seperempat kalau saya lihat tadi jadi kalau bahan Rizal bilang paling nggak isi 50 liter biar sampai pekan baru oke saya naik juga oke kita melanjutkan perjalanan menuju berubahkan baru dengan drivernya siapa ini Ferdinand si Laban si Naga Laban oh si Laban ini barang-barangku belum berbeda ya jalannya berlubang tim sukses tim sukses bupasti dia satu itu sekampung teman main makanya kaget bang bang pertinan posting sama dia setelah perut kenyang saya mau sabung ya perut dikocok-kocok ini nah ini jalannya berlubang nanti berkelok-kelok mas ini hujan juga jadi tidak terlalu jelas ya jaman jadi untuk menunya masyarakat padang ya cukup lama ya ini 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 berlubang di dalam-dalam ini 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 di sini itu sudah lama gak melewati jalur ini jadi untuk menu nya masyarakat padang ya cukup lumayan ya tapi kalau saya lebih nikmat yang tadi yang di mana tadi ya disingkut ya saya lebih nikmat di sana ya Hai nama tadi disitu orang telah memakai uah-uah punya aku lama juga merasa Gujung Tanjung dulu selain truk babu bara juga ada truk tangki sawit karena muatan berat jadi daerah sini jalan-jalan yang berlubang ini harus memilih jalan yang biarkan kecepur dalam lubang-lubang di tengah jalan terkontaminasi ini ada ruang mendak uri saya pun nggak mandi juga pengaruhnya kursinya Terima kasih.